Petualang Asmara, Jilip 54. Kun Leong sudah keluar dari pintu gerbang dan selagi dia berjalan dengan hati ringan karena tak disangkanya bahwa urusan dengan orang macam Ooyang Bo dan Marcus dapat diselesaikan sedemikian mudahnya berkat Lau Kim In, tiba-tiba terdengar suara wanita itu dari belakang. Kun Leong, tunggu dulu. Kun Leong membalikan tubuhnya, wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum sungguhpun hatinya berdebar tegang karena dia khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Tanpa mengeluarkan sepatah katapun dia memandang wanita itu dengan mata penuh pertanyaan. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu, kata Lau Kim In setelah dia berdiri di depan pemuda itu. Mengapa engkau pergi bersusah payah mencari Semoy? Kun Leong tersenyum. Kiranya hanya persoalan itu yang membuat wanita ini berlari-lari menyusulnya. Tentu saja aku mencarinya karena dia terancam bahaya, meskipun para pendeta lama itu tidak menyatakan demikian. Bahkan, bahkan, ada hal yang amat luar biasa yang membuka rahasia Hal Ng, tentang ayahnya. Kun Leong masih ragu-ragu apakah dia akan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di Pulau Kosong itu. HMM, tentang ayahnya. Seorang pendeta lama. Aku sudah tahu sedikit-sedikit tentang riwayatnya, Kun Leong. Ingat, aku bersama dengan Subo ketika kami menemukan ibunya dan dia. Kun Leong sekarang tidak ragu-ragu lagi dan diceritakanlah semua peristiwa yang terjadi di Pulau itu, tentang pertemuan mereka dengan pendeta lama sakti yang ternyata adalah ayah Pek Hang In, yaitu pendeta yang ternyata bernama Kodeng Lama, Tentang tiga orang pendeta lama lain yang membawa pergi Hang In demikianlah, biarpun mereka itu mengaku Subek dan Susok Hang In, aku masih curiga dan aku harus mencari Hang In sampai ketemu. Kun Leong mengakhiri penuturannya. Lau Kimin merasa kagum dan terheran-heran, lalu menghela nafas dan bertanya, Yap Kun Leong, katakanlah. Apakah engkau mencinta semuai? Kun Leong mengangguk, menjawab dengan sepenuh hatinya, aku cinta kepadanya, dan aku siap mengorbankan nyawa demi untuk keselamatannya. Aku cinta kepada Pek Hang In, mencintanya dengan seluruh jiwa dan ragaku. Terdengar isak atau sedu sedang naik dari dada Lau Kimin. Syukurlah, dia berbisik, semoga dia berbahagia, dan tiba-tiba sekali, tanpa disangka-sangka, tangan kanannya bergerak dan sudah mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Kun Leong. Akan tetapi Kun Leong tidak mengelap dan kelihatan tenang-tenang saja seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Hem, apabila aku menghendaki, bukankah nyawamu telah melayang? Kun Leong katanya sambil memperlihatkan segumpal rambut di dalam cengkeraman tangannya. Memang ilmu kepandayan Lau Kimin hebat bukan main. Tangannya dapat memutuskan segumpal rambut tanpa terasa sedikitpun oleh Kun Leong. Akan tetapi pemuda itu tersenyum. Kalau aku menghendaki, engkau lah yang akan roboh dulu, akan tetapi aku tahu bahwa engkau hanya ingin mengujiku, dan melihat apakah aku cukup dapat diandalkan untuk menolong semua imu. Bukankah begitu? Lau Kimin terkejut. Apa, apa maksudmu? Lihat saja itu, sayang engkau yang secantik ini mau mengorbankan diri menjadi istri Ooyang Bo. Kimin yang dituding dadanya itu cepat menunduk dan menahan jeritnya. Bajunya telah berlubang, baju luar dan dalam sehingga sebuah di antara ujung buah dadanya mencuat keluar tanpa dirasakannya sama sekali. Dia mendengar angin menyambar dan ketika dia mengangkat mukanya, ternyata yang tampak hanya bayangan Kun Leong berkelebat dan pemuda itu sudah lenyap dari depannya. Kimin menjatuhkan diri duduk di atas tanah, menutupi buah dada yang menjenguk keluar seperti melalui jendela itu dengan tangan kirinya, termenung dan termangu-mangu. Akan tetapi pada wajahnya yang cantik tersungging senyum. Dia merasa ikut bahagia bahwa semuanya, satu-satunya orang yang dicintanya bagaikan adiknya sendiri, ternyata sudah memperoleh seorang kekasih yang demikian liai, demikian lucu namun agak sayang, demikian kurang ajar. Akan tetapi kekurang ajaran yang dapat dia maafkan dan bahkan membuat dia tersenyum geli. Gara-gara dia hendak memperlihatkan kepandainya, ternyata dia malah mendapatkan malu. Kalau saja Kun Leong menghendaki, setelah dapat merobek baju luar dalam didada tanpa dirasainya, tentu pemuda itu dapat melakukan apapun juga terhadap dirinya tadi. Pada saat Kimin kembali ke markas dengan pikiran masih tenggelam ke alam lamunan memikirkan semuanya yang tidak disangka-sangkanya bertemu dengan ayahnya dan kini malah dibawa oleh para lama sakti ke Tibet, terjadilah hal lain yang tidak diketahui oleh wanita ini. Diam-diam, dengan persetujuan Owi Yang Bong, Michaels dan para pimpinan orang Mongol mengerahkan seratus lebih pasukan tombak maut melakukan pengejaran terhadap Kun Leong dengan maksud membunuh pemuda itu. Kun Leong berjalan seorang diri, hatinya gembira karena dia telah terlepas dari bencana. Dia tersenyum-senyum kalau mengingat pertemuannya yang terakhir dengan Lau Kimin, akan tetapi wajahnya menjadi merah dan dia merasa malu sendiri bila teringat akan kekurang ajarannya telah merobek baju wanita itu hingga tampak sebuah di antara buah dadanya. Sayang, pikirnya, wanita secantik itu, dengan bentuk tubuh seindah itu, harus menyerahkan diri kepada seorang pria semacam Owi Yang Bong. Dia menghela nafas dan jantungnya berdebar tegang, mencela diri sendiri yang harus mengaku bahwa darah mudanya bergelora ketika dia mengingat akan penglihatan yang menggeirahkan hatinya itu. Geirah hatinya membuat dia mengingat yang bukan-bukan, teringat akan malam yang tak akan pernah terlupakan olehnya, di malam sunyi, di dalam kudil tua di mana dia tenggelam dalam buayan cinta bersama HWI Sian. Jantungnya berdebar makin keras dan begitu dia teringat kepada Hang Ing, semua bayangan itu lenyap dan ingin dia menampar mukanya sendiri. Sialan! Metuk keranjang! Demikian dia memaki diri sendiri. Tiba-tiba terdengar olehnya derap kaki banyak kuda dari belakang. Kun Leong tersenyum dan menghentikan langkahnya, bahkan dia lalu duduk di atas sebuah batu besar sambil menghapus keringatnya di leher dan muka. Dia mengira bahwa tentu Lau Kim Min yang mengejarnya lagi, entah sekarang mau apa wanita itu. Dia tidak khawatir akan celaka di tangan wanita itu. Akan tetapi ketika seratus orang lebih itu tiba dekat, dia mengerutkan alisnya. Pasukan Mongol yang menunggang kuda itu mengurungnya, semua meloncat turun dari atas kuda dengan sikap mengancam dan dengan senjata tombak di tangan. Marquez berada paling depan, sudah menodongkan anak panah yang telah dipasang pada busurnya, sikapnya mengancam dan senyumnya menyeringai. Yap Kun Leong, cepat engkau katakan di mana disimpannya bukor emas, baru aku mau mengampuni nyawamu bentak Marquez sambil menodongkan anak panahnya. Wajah Kun Leong menjadi merah. Maklumlah dia bahwa di dalam persekutuan ini pun, Marquez hanya mencari keuntungannya sendiri dan tentu perbuatannya ini di luar taunya Ouyang Bong maupun Lau Kim Min. Hem, Kun Leong tersenyum. Marquez, engkau memang seorang yang licin dan curang. Tadinya engkau bersekutu dengan Tok Jau Lomo, kemudian rela menjadi gendak Kim Seng Sio Chia, sekarang engkau membohongi dan menipu orang-orang Mongol. Jangan banyak cakap. Nyawamu berada di tanganku. Hayo katakan di mana bukor itu? Aku tidak tahu di mana benda pusaka itu. Andai kata aku tahu sekalipun, tak mungkin akanku beritahukan padamu. Jawab Kun Leong tenang, akan tetapi diam-diam tangannya telah mencengkeram hancur ujung batu dan digenggamnya dengan tangan kanan. Keparat. Kalau begitu mampuslah. Wit-wir-wir tiga batang anak panah meluncur dari busur itu dengan cepat sekali. Siu-u-ut, singgat, tak-tak-tak. Tiga batang anak panah itu runtuh dan patah-patah disambar oleh hancuran batu yang disambitkan tangan kanan Kun Leong. Pemuda itu masih duduk dengan tenang dan tidak mempedulikan sikap Marcus yang terkejut dan memandang anak panahnya dengan muka pucat. Sebu. Bunuh Marcus berteriak marah sekali, karena untuk menyerang lagi dengan anak panah dia tidak berani. Sekali saja gagal seperti itu sudah cukup memalukan. Meskipun dikepung oleh seratus orang lebih yang bertubuh tinggi besar, bersikap ganas dan bersenjata tombak panjang, Kun Leong tidak menjadi gentar dan dia masih enak-enak duduk di atas batu besar. Wah-wah-wah, tidak adil sama sekali. Hei, jangan kalian tidak tahu malu tiba-tiba saja terdengar teriakan dari atas. Semua orang juga Kun Leong memandang ke atas dan kiranya di atas pohon tak jauh dari situ terdapat dua orang laki-laki sedang duduk nongkrong di atas dahan pohon dan yang berteriak-teriak adalah lelaki yang tua, yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih. Pakainya amat aneh, pakaian longgar kebesaran, celananya berkotak-kotak sedangkan bajunya berkembang, kepalanya memakai kopiah seperti yang biasanya dipakai seorang anak kecil, mukanya riang dan tersenyum-senyum, matanya yang amat tajam itu kocak dan penuh kegembiraan hidup. Adapun orang kedua adalah seorang laki-laki muda, usianya tentu tidak lebih dari 25 tahun. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan serta gagah sekali membuat Kun Leong kagum memandangnya, sikap pemuda ini pendiam dan tenang. Melihat dua orang itu, Michael selalu membentak, siapa kalian dan perlu apa mencampuri urusan kami? Wah wah wah, tentu saja kami mencampuri kakek itu berkata lagi, kalian ini tidak tahu malu sekali. Tunggu aku turun dulu baru bicara, di atas sini mengerikan kakek itu lalu merayap turun. Akan tetapi si pemuda lantas memegang lengannya dan membawanya melayang turun. Gerakan pemuda itu cukup lumayan. Ketika dibawa meloncat turun, kakek itu menjerit ketakutan. Namun sesudah turun di atas tanah, dengan langkah gagah dia menghampiri Marcus dan kawan-kawannya, adapun pemuda gagah itu hanya melangkah penuh hormat di belakangnya. Kun Leong merasa tertarik sekali dan diam-diam dia merasa geli. Mau apakah kakek yang seperti badut ini? Betul-betul mencari penyakit, pikirnya. Mana mungkin mengajak bicara orang macam Marcus dan gerombolan Mongol itu secara baik-baik. Akan tetapi dia diam saja, tetap duduk di atas batu besar sambil memandang penuh perhatian. Diam-diam dia memperhatikan pemuda yang berjalan di belakang kakek itu. Seorang pemuda yang hebat, pikirnya. Tubuhnya tegap dan terlihat kuat, apalagi karena wajahnya yang tampan itu serius dan tenang sekali. Mungkin pemuda inilah yang hebat, pikirnya kagum. Baru melihat saja sudah timbul rasa sukanya kepada pemuda itu. Si kakek aneh itu kini sudah berhadapan dengan Marcus dan lima orang raksasa Mongol yang menjadi pimpinan pasukan itu. Wajahnya gembira ria dan senyumnya melebar. Akan tetapi Kun Leong melihat sinar aneh memancar keluar dari sepasang metu kakek itu. Aih, kiranya yang memimpin adalah seorang berkulit putih bermata biru. Eh, Tuan, kami tidak bisa tinggal diam saja melihat kalian ini mau membunuh pemuda itu. Kalian adalah manusia-manusia yang berhadap, bukan? Mana mungkin boleh menyebelih seorang manusia lain? Sungguh buas dan hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Sama sekali tidak boleh. Kun Leong menahan ketawanya. Kakek ini sungguh-sungguh mencari penyakit, pikirnya. Mengajukan Cheng Li, aturan, seperti itu kepada orang-orang semacam Marcus. Alangkah menggelikan. Sama saja dengan berpidato di depan segerombolan serigala liar. Mencari penyakit namanya. Marcus marah bukan main. Kakek tua bangka gila. Engkau sungguh lancang. Aku mau membunuh siapapun, engkau peduli apa? Bahkan bila sudah bosan hidup kalian berdua juga akan kubunuh sekalian. Kun Leong memperhatikan sikap pemuda di belakang kakek itu, namun pemuda itu tetap diam saja, sedikit pun tidak berubah air mukanya, seolah-olah ancaman hebat itu sama sekali tidak didengarnya. Kun Leong makin kagum. Pemuda itu bernyali besar. Akan tetapi yang lebih mengherankan adalah sikap kakek aneh itu. Dia ini diancam bukan menjadi takut, malah gilanya menjadi semakin hebat. Kalian tidak mau mundur. Wah! Kalian malah hendak membunuh kami berdua juga? Uhuh! Daripada melihat kekejaman yang tiada taranya ini, biarlah kalian bunuh kami guru dan murid lebih dulu. Setelah kalian membunuh kami berdua terserah hendak kalian apakan pemuda yang duduk di atas batu itu. Gila, pikir Kun Leong. Akan tetapi dia terharu. Biarpun kakek itu gila, akan tetapi gilanya adalah gilanya orang budiman. Dan kakek itu mengaku sebagai guru pemuda tegap itu. Benar-benar mengherankan dan dia menjadi semakin ingin tahu, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, maka dia merosot turun dari batu dan bersiap untuk melindungi mereka berdua andai kata mereka terancam oleh gerombolan ganas itu. Marcus dan teman-temannya kini tertawa bergelak, hahaha Marcus tertawa sambil memegangi perutnya. Kiranya tua bangka ini miring otaknya. Kau minta mati. Kun Leong merasa geli akan tetapi juga sangat khawatir. Dia sudah ingin meloncat maju mencegah kakek aneh itu yang membelanya secara luar biasa. Mana ada orang membela dengan cara menyerahkan nyawa sendiri? Akan tetapi pada waktu dia hendak bergerak maju, dia melihat pemuda tegap tampan itu memandang tajam kepadanya dan pemuda itu menggoyang kepalanya, jelas memberi isyarat agar dia tidak melakukan apa-apa. Semakin tertarik dan terheramlah hati Kun Leong. Apa maunya guru dan murid itu? Kalau mereka itu orang-orang lihai dan benar hendak menolongnya, kenapa bersikap demikian aneh? Akan tetapi dia melihat pemuda itu dengan sikap sungguh-sungguh menggoyang kepalanya mencegah dia bergerak. Kun Leong lalu mengangguk, tanda bahwa dia akan mentaati permintaan pemuda itu, lalu dia duduk kembali di atas batu besar, menonton penuh perhatian dan dengan hati amat tertarik. Dia melihat bahwa pemuda itu kini aneh sekali, memejamkan matu dan mengatur pernapasan. Akan tetapi hal itu dilakukan sambil berdiri, dengan kedua lengan bersilang di depan dada. Dengan terheran-heran Kun Leong memperhatikan kakek itu. Kakek itu tertawa dan Kun Leong merasa tengkuknya meremang ketika mendengar suara ketawa ini. Suara ketawa yang mengandung tenaga mukjijat, yang membuat jantungnya bergetar hebat. Kemudian suara ketawa itu disusul dengan kata-kata yang lebih menggetarkan lagi, kata-kata yang menembus sampai ke ulu hati. Hahaha, kalian semua lihatlah baik-baik, apakah kalian bisa membuat aku mati? Nah, ini kepalaku, penggalah kepalaku sepuas hati kalian. Kalau aku sudah dapat kalian bunuh juga muridku, baru kalian boleh mengeroyok pemuda itu, hahaha. Dengan metel, terbelalak penuh keheranan Kun Leong melihat betapa kini kakek itu sudah berbaring di atas sebuah batu besar, menjulurkan kepalanya sehingga nampak lehernya yang panjang, menantang untuk dipenggal lehernya. Marcus Dis dan lima orang pemimpin Mongol tertawa geli, kemudian salah seorang di antara pemimpin itu mencabut keloloknya, sambil tertawa-tawa menghampiri tubuh kakek yang rebah telentang. Jantung Kun Leong berdebar keras, akan tetapi anehnya, dia tak mampu menggerakkan kakinya, maka dia hanya melihat dengan metel, terbelalak pada saat kelolok yang amat tajam berkilauan itu diayunkan dengan kuat ke arah leher kakek itu. Krak! Sekali babat leher itu putus. Darah munkrat-munkrat. Akan tetapi Kun Leong semakin terbelalak dan semua orang mengeluarkan seruan kaget ketika darah yang munkrat-munkrat itu berkumpul di atas leher yang buntung kemudian perlahan-lahan darah itu berubah menjadi kepala yang baru. Kini kepala kakek itu masih menempel, atau lebih tepat lagi, dari leher yang buntung itu tumbuh kepala yang baru, sedangkan kepalanya yang pertama masih menggelinding di atas tanah, di bawah batu. Ilmu siluman Markus, dan beberapa orang berteriak kaget. Akan tetapi Halko Jomongol itu menjadi penasaran. Goloknya diayun lagi ke bawah. Krak! Kembali kepala itu terpisah dari badannya, terpenggal dan darah munkrat-munkrat. Akan tetapi, darah itu kembali berubah menjadi sebuah kepala yang baru, menggantikan kepala kedua yang terpenggal. Mulailah semua orang menggidil dan muka mereka pucat, meds mereka terbelalat. Hahaha, hayo kalian boleh penggal kepalaku sepuas hatiku terdengar suara kakek itu mengejek dan hebatnya, yang bersuara bukan hanya mulut dari kepala yang masih menempel di leher, bahkan dua buah kepala yang sudah menggelinding dan berada di atas tanah itu pun menggerakkan mulut, mengeluarkan kata-kata itu dan matanya meremelek, bibirnya tersenyum. Setan! Ilmu iblis! Siluman! Biarku penggal lagi kepalanya orang mongol itu masih nekat dan mengayun goloknya. Akan tetapi ketika berulang-ulang dia memenggal kepala dan selalu tumbuh kepala baru dari leher yang buntung, orang mongol itu yang sejak tadi menahan rasa takutnya, kini tak kuat lagi melihat banyak kepala berserakan di dekat kakinya, kepala yang masih hidup, tertawa dan melotot. Dia mengeluh, goloknya terlepas dan dia roboh pingsan. Seperti tawon diusir dari sarangnya, seratus lebih pasukan tombak maut itu kini berlomba melarikan diri, didahului oleh Marcus Dis dan empat orang pemimpin mongol. Debu mengebul tinggi ketika mereka tergesa-gesa membalapkan kuda dan membawa pergi Algojo Mongol yang masih pingsan. Kun Leong masih duduk dengan metel, terbelalak pada saat pundaknya ditepuk orang dari belakang. Dia lalu menoleh dan melihat bahwa yang menepuk pundaknya adalah pemuda tampan gagah tadi. Dia terkejut, mukanya masih pucat dan ketika dia memandang lagi ke arah mayat yang lehernya dipenggal berkali-kali itu, ternyata bahwa kakek itu pun sudah bangkit berdiri dan kepala-kepala yang tadi berserakan di atas tanah sudah lenyap. Yang ada hanyalah kakek itu, sedang tersenyum-senyum tenang seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Eh, apa yang terjadi? Bagaimana, mengapa, Kun Leong masih bingung dan dengan gagap bertanya. Sudah ku beri isyarat, akan tetapi engkau tak mau meniru apa yang ku lakukan, sehingga engkau terpengaruh pula oleh Ho Atsut yang dikerahkan suhu untuk menakut-nakuti dan mengusir mereka, kata pemuda itu. Ho Atsut, ilmu sihir? Ahaha, kiranya begitu Kun Leong kagum bukan main dan kini dia memandang kakek itu dengan sikap hati-hati. Tak disangkanya kakek itu memiliki kekuatan batin yang demikian hebat sehingga dapat bermain sulap dan mempengaruhi sedemikian banyaknya orang. Kemudian dia menjura dengan sikap hormat sambil berkata, Kiranya saya sedang berhadapan dengan orang pandai. Terima kasih atas pertolongan lociampuwe. Saya Yap Kun Leong dan bolahkan saya mengetahui nama besar lociampuwe dan saudara gagah perkasa. Hahaha kakek itu tertawa bergelak. Yap si cu terlalu merendahkan diri dan bersikap sungkan. Kami guru dan murid sama sekali tidak menolong si cu yang gagah perkasa. Kalau mau bicara tentang pertolongan, agaknya lebih tepat kalau dikatakan bahwa aku telah menolong orang-orang Mongol bodoh itu dari kematian di tangan si cu yang amat lihai. Karena tak ingin menyaksikan si cu yang perkasa melakukan pembunuhan terhadap ratusan orang, maka terpaksa dengan lancang aku menakut-nakuti mereka agar mereka dapat diusir tanpa dibunuh. Kun Leong terkejut. Selain lihai ilmu sihirnya, kiranya kakek itu juga bermata tajam dan berpandangan luas, membuat dia makin tunduk sehingga cepat dia berkata, lociampuwe terlalu memuji. Harap sudi memperkenalkan nama. Aku disebut Hang Kahi Hoatsu, seorang pertapa yang berkelana tak tentu tempat tinggal dan arah tujuan. Dia ini adalah Li Kongtek, muridku yang juga menjadi anak angkatku. Yap si cu, kalau boleh aku bertanya, kenapa si cu dimusuhi oleh gerombolan orang-orang Mongol dan orang kulit putih itu? Sedangkan si cu sendiri memakai pakaian orang kulit putih. Kun Leong menunduk memandang pakaiannya sendiri. Dia tidak ingin berpanjang cerita, apalagi menyangkut diri Lau Kim Min yang telah bersikap baik kepadanya itu. Mungkin karena pakaian inilah yang membuat aku dimusuhi mereka, lociampuwe. Mereka mengira bahwa aku mencuri pakaian salah seorang di antara teman mereka, juga dituduh membunuh orang itu. Hem, memang aneh melihat si cu memakai pakaian seperti ini. Memang aku mengambil pakaian ini dari mayat seorang kulit putih yang terbunuh oleh gerombolan Mongol, dengan singkat Kun Leong menuturkan pengalamannya ketika dia menolong seorang kulit putih yang dikeroyok orang-orang Mongol akan tetapi yang tidak berhasil diselamatkan nyawanya itu. Aku disangka membunuhnya dan dikejar-kejar, untung muncul lociampuwe dan litwako yang menolongku. Hang Kahi Hoatsu tertawa. Jangan si cu mengulangi kata-kata menolong. Kalau boleh aku mengetahui, yap si cu hendak menuju ke manakah? Mengapa sampai tersesat di tempat terasing di luar tembok besar ini? Aku hendak pergi ke Tibet untuk suatu urusan yang amat penting, urusan pribadi. Berseri wajah kakek itu. Bagus, kalau begitu kita dapat melakukan perjalanan bersama. Mana saya berani mengganggu lociampuwe? Ahaha, pertemuan ini berarti bahwa ada jodoh di antara kita, yap si cu. Apabila si cu tidak bertemu dengan kami, tentu tidak ada yang memberitahu bahwa sebenarnya si cu sudah keliru mengambil jalan. Apa maksud lociampuwe? Perjalanan menuju Tibet sebaiknya dilakukan melalui pedalaman. Dari sini menyeberang tembok besar memasuki pedalaman terus ke selatan, setelah tiba di Provinsi Santung barulah ke barat melalui secuan. Dengan demikian, selain perjalanan lebih cepat, juga jauh lebih aman. Melalui pegunungan dan padang pasir di luar tembok besar merupakan perjalanan yang amat sukar, berbahaya, dan karenanya akan makan waktu lebih lama. Aih! Begitukah kun liong berseru kaget dan juga girang. Karena itu, marilah si cu melakukan perjalanan bersama kami. Selain si cu memperoleh petunjuk jalan, juga kalau si cu sudi membantu kami membutuhkan bantuan si cu. Kun liong tidak segera menyanggupi. Jiwi hendak pergi ke manakah? Kami bertujuan pergi ke muara sungai Huai, di pantai Laut Kuning. Ah kun liong terkejut sekali karena dia segera teringat akan orang kulit putih yang dia rampas pakaiannya, kata-kata pesanan orang itu sebelum mati. Mengapa ya si cu terkejut kakek itu bertanya? Apakah ada hubungannya dengan pekelian kau kun liong memancing? Kini kakek dan pemuda ganteng itu yang kaget. Hang Kha Iho Atsu memandang tajam lalu bertanya, Yap si cu, kita adalah orang-orang sendiri sehingga tidak perlu merahasiakan sesuatu. Dari mana si cu tahu akan pekelian kau yang berada di muara sungai Huai? Aku mendengar dari pemilik pakaian ini. Sebelum dia mati, dia meninggalkan kata-kata tentang pekelian kau di muara sungai Huai di pantai Laut Kuning. Bagus sekali. Jadi jelas bahwa si cu bukanlah sahabat pekelian kau, bukan? Tentu saja bukan, lo ciam pu. Bahkan di waktu kecil dahulu, hampir saja saya dibunuh seorang tosu pekelian kau bernama Lon Kha Ito Su. Hem, kalau begitu kebetulan sekali. Si cu tentu sudi membantu kami untuk suatu usaha menolong orang dan berhadapan dengan pekelian kau, bukan? Harap lo ciam pu menceritakan persoalannya terlebih dahulu sebelum saya menyatakan kesanggupan saya. Kami benar-benar mengharapkan bantuan si cu karena menyaksikan gerakan si cu tadi kami merasa sangat yakin bahwa hanya seorang dengan kepandayan seperti si cu yang akan dapat membantu. Ketahuilah, yap si cu. Ketika aku bersama muridku mengunjungi salah seorang sahabat baikku di luar tembok besar, kami melihat dia berada di ambang kematian karena luka-lukanya. Dia telah bentrok dengan pekelian kau, dan dalam suatu pertandingan yang hebat, dia terluka parah dan puterinya telah tertawan dan diculik oleh kaum pekelian kau yang berkedudukan di muara sungai Huai di pantai Laut Kuning. Sebelum mati, sahabatku itu berpesan agar kami suka menolong puterinya itu, bahkan dan menyerahkan puterinya itu kepadaku untuk dijodohkan dengan muridku. Hem, Kunliong mengangguk-angguk sambil melirik ke arah pemuda tampan itu yang sejak tadi diam saja. Mereka bertemu pandang dan li kongpek berkata, Saudara yap, pesan seorang yang sedang sekarat merupakan pesan keramat. Biarpun saya tidak setuju dengan ikatan jodoh yang mendadak ini, namun saya tidak tega untuk menolak, dan terserah kepada suhu. Betapapun juga, kami harus menolong gadis yang belum pernah kami lihat itu. Kami hanya mengetahui namanya, yaitu Bulicun. Mendengar ini, tanpa ragu-ragu lagi Kunliong berkata, Kalau demikian persoalannya, tentu saja saya dengan senang hati akan membantu jiwi. Bagus. Dengan bantuan dari yapsi cuma katugas kami menjadi lebih ringan dan makin besar pula harapannya akan berhasil baik kakek itu tertawa-tawa gembira. Li kongpek lalu membuka bungkusan pakaiannya dan menyerahkan satu setel pakaian kepada Kunliong sambil berkata, Saudara yap, harapkah suka memakai pakaian ini. Pakaianmu itu hanya akan menimbulkan kecurigaan dan keributan saja. Kunliong tersenyum. Tanpa membantah dia menerima pakaian itu, langsung mengganti pakaiannya yang memang aneh itu. Setelah mengenakan pakaian biasa, barulah hatinya terasa enak dan lega maka sambil tersenyum dia lalu mengucapkan terima kasih kepada sahabat baru itu. Eh, iapsi cu. Aku merasa heran sekali melihat bentuk rambut kepalamu dan aku takkan puas sebelum mendengar darimu kenapa rambutmu menjadi begitu pendek. Kakek yang suka berkelakar dan suka mengobrol itu bertanya. Kunliong meraba-raba kepalanya, merasa beruntung bahwa sekarang kepalanya sudah berambut. Kini sudah berambut saja, karena masih pendek, tetap menjadi perhatian dan pertanyaan orang, apalagi kalau masih gundul. Panjang ceritanya, lociampul. Jika begitu, mari kita melanjutkan perjalanan dan harapkah suka menceritakan di dalam perjalanan, iapsi cu. Sambil bercakap-cakap berangkatlah ketiga orang itu ke selatan dan Kunliong merasa makin suka kepada guru dan murid itu. Dia mulai membuka sedikit perihal dirinya dengan menceritakan betapa rambutnya pernah gundul karena pengaruh racun, namun sekarang telah sembuh. Beberapa hari kemudian Kunliong sudah menjadi sahabat baik Likong Tek. Diam-diam dia merasa kagum dan heran. Kagum karena baik si guru maupun si murid merupakan orang-orang gagah dan budiman, jujur dan ramah, akan tetapi dia juga heran mengapa terdapat perbedaan seperti bumi dan langit antara guru dan murid itu. Kalau gurunya suka mengobrol, gembira dan jenaka, adalah si murid terlampau pendiam dan serius sehingga sukar sekali mengukur sampai di mana tingkat kepandaian Likong Tek ini. Setelah mereka melewati tembok besar, mulailah Kunliong melihat peradaban, melihat lagi kota-kota dan penduduknya, bertemu dengan manusia-manusia biasa di dunia ramai. Namun, berbeda dengan dahulu, semua itu hanya merupakan hiburan sepintas lalu saja karena hati dan pikirannya selalu penuh dengan bayangan wajah Pek Hang-ing sehingga seringkali dia merasa gelisah memikirkan keselamatan wanita yang dicintanya itu. Dunia Kang-ing gempar dengan tersebarnya undangan dari Pek Lian Kau wilayah timur yang hendak merayakan pernikahan antara Chia Gio Keng, puteri dari Ketua Chin Ling Pai dengan Liong Bukong, putera bekas Ketua KWI Eng Pang. Pek Lian Kau menjadi wali dari Liong Bukong sehingga dengan demikian berarti bahwa Pek Lian Kau kini berbesan dengan Chin Ling Pai. Tentu saja berita ini menggemparkan para orang gagah di dunia Kang O dan pada hari pernikahan yang telah ditentukan, berbondong-bondong orang-orang gagah dari segenap penjuru membanjiri muara Sungai Huai, markas besar Pek Lian Kau di wilayah timur itu. Semua orang ingin menyaksikan peristiwa yang sangat aneh ini, karena setahu mereka, pendekar sakti Chia Gio Keng Hang Ketua Chin Ling Pai adalah seorang gagah yang selalu membantu pemerintah menentang Pek Lian Kau. Bagaimana mungkin sekarang malah berbesan dengan Pek Lian Kau, dan mengambil mantu seorang pemuda putera seorang datu kaum sesat? Pada pagi hari yang telah ditentukan, mulai dari ruangan depan Pek Lian Kau sampai ke pekarangan penuh dengan para tamu yang sebagian besar terdiri dari orang-orang dari dunia Kang O dan Liu Kelim. Baik golongan putih maupun hitam hadir, karena mereka semua tertarik oleh peristiwa yang luar biasa ini. Pihak Pek Lian Kau yang ingin menarik sebanyak mungkin orang gagah untuk membantu perjuangannya melawan pemerintah, sekali ini mengadakan pesta besar-besaran. Daging dan arak diobrawal sampai berlimpah-limpah. Di antara para tamu itu terdapat Hang Kahi Ho Atsu, Li Kong Tek, serta Yop Kun Leong. Mereka bertiga bukan merupakan tamu-tamu yang diundang. Mereka sengaja menyelinap di antara setian banyaknya tamu. Tentu saja tidak ada yang mengenal mereka sehingga tidak ada pula yang mencurigai. Seperti diketahui, tadinya kedatangan mereka adalah hendak menyelidiki serta menolong seorang gadis bernama Buli Chun yang sudah terculik oleh orang-orang Pek Lian Kau. Akan tetapi, pada waktu tiba di situ dan melihat Pek Lian Kau sedang mengadakan pesta pernikahan yang didatangi ratusan orang tamu, mereka bertiga tidak berani sembarangan turun tangan dan menyelinap di antara para tamu untuk melihat keadaan sambil menanti kesempatan baik. Mereka baru saja tiba di sana, maka tidak mendengar siapa yang akan menikah di markas Pek Lian Kau itu. Juga mereka tak menganggap penting hal ini maka tidak menyelidiki. Ketika sepasang pengantin keluar dari dalam untuk melakukan upacara pernikahan dan sembahyangan, para tamu memandang dengan penuh perhatian. Suasana menjadi sunyi karena semua orang tidak mengeluarkan suara, bahkan makan minum dihentikan dengan sendirinya. Chia Gilkeng yang memakai pakaian pengantin, mencucurkan air matu karena terharu dan berduka. Dia tidak ingat hal-hal yang baru saja terjadi. Yang diingatnya hanyalah bahwa hari ini dia menikah dengan pemuda pilihannya, Li Yong Bu Kong yang upacaranya dilakukan oleh Pek Lian Kau yang sudah menolong mereka. Dan dia ingat pula bahwa pernikahan ini tidak disetujui oleh ayahnya, dan bahwa dia telah diusir oleh ayahnya sehingga terpaksa menikah secara ini. Ia berduka sekali, akan tetapi sebagai seorang darah yang berhati keras, dia dapat menahan kedukaannya dan bertekad untuk melanjutkan keinginannya menikah dengan seorang pilihan hatinya sendiri. Ketika keluar dan dituntun ke depan meja sembahyang yang sudah dipersiapkan secara mewah di ruangan depan untuk melakukan upacara pernikahan dengan disaksikan oleh semua tamu, Gio Kang tidak memperhatikan, bahkan tidak mempedulikan para tamu. Di bawah pengaruh obat perampah singatan, dia hanya menurut saja pada saat dituntun dan disuruh berlutut di depan meja sembah yang berdampingan dengan Li Yong Bu Kong yang mengenakan pakaian pengantin yang gagah dan indah. Hati pemuda ini girang sekali. Hari ini cita-citanya terlaksana. Dia dapat memperistri Chia Gio Kang secara sah. Dan malam nanti, darah yang cantik jelita ini akan menyerahkan diri kepadanya sebagai istrinya dengan sukarela dan secara resmi. Selain kebahagiaan ini, dia pun memperoleh kedudukan yang kuat dan baik di Pek Lian Kau. Kemujuran yang sama sekali tidak disangka-sangkanya setelah kesialan yang dialami ketika ibunya tewas dan KWI Engpang wancur. Seorang pendek tatua Pek Lian Kau ditugaskan memimpin upacara semilah yang untuk meresmikan pernikahan itu. Hio sudah dipasang, dupa telah dibakar, dan pendek tatua itu siap membaca doa Lian Keng. Namun, baru saja Hio dibakar dan hendak diberikan kepada sepasang mempelai, tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring. Lengking yang panjang mengerikan, dan tampaklah sinar putih berkelebat diikuti pekek pendek tatua itu. Hio-hio terlepas dari tangannya karena dupa-dupa biting itu sudah patah semua. Tersusul suara keras dan meja sembah yang itu terguling berantakan. Gegerlah semua orang, apalagi ketika tiba-tiba muncul seorang laki-laki gagah perkasa yang berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang, matanya mengeluarkan sinar berapi-api dan meja sembah yang tadi terguling oleh dorongan tangannya dari jarak jauh. Semua orang terkejut apalagi ketika banyak di antara mereka yang mengenal laki-laki setengah tua yang gagah perkasa itu. Cia Keng Hang Tai Hiap. Ketua Chin Ling Pai. Bisikan-bisikan ini menjadi berantai dan semua orang langsung memandang dengan matel terbelalak. Ternyata yang muncul adalah pendekar sakti ini, ayah dari pengantin wanita yang kelihatan marah bukan main. Tentu saja belasan orang anggota Pek Lian Kau yang bertugas menjaga di situ menjadi marah. Mereka ini tidak mengenal siapa adanya laki-laki yang datang mengacau ini dan mereka pun tidak menerima perintah sesuatu. Maka, melihat ada orang mengacau kasta, bahkan sudah menggulingkan meja sembah yang belasan orang anggota Pek Lian Kau sudah menyerbu dan mengeroyok dengan senjata golok mereka. Terdengar suara berkerontangan di susul pekik mereka, kemudian seorang demi seorang robohlah 18 orang pengeroyok itu, roboh pingsan dan golok mereka terlempar ke sana sini. Ketika mereka semua sudah roboh, pendekar sakti itu masih berdiri bertolak pinggang di tengah-tengah antara mereka seolah-olah dia tadi tidak bergerak sama sekali dan para pengeroyoknya berjatuhan sendiri tanpa dia bergerak. Adapun sepasang pengantin kini sudah bangkit berdiri dan memandang dengan wajah pucat kepada laki-laki perkasa yang bukan lain adalah Chia Keng Hong ketua Cien Ling Pai itu. Chia Gio Keng sudah menyingkap tirai dari mukanya, dan memandang pada ayahnya dengan metel, terbelalak penuh kemarahan. Sementara itu, melihat bahwa yang menjadi pengantin adalah Gio Keng, dan melihat munculnya Chia Keng Hong, tentu saja Kun Liong menjadi terkejut bukan main. Sungguh seujung rambut pun dia tak pernah menyangka bahwa sepasang pengantin yang sedang dirayakan di Pek Lian Kau dan sejak tadi ditontonnya itu adalah Chia Gio Keng dan Liong Bukong. Bila supeknya tidak muncul, tentu dia tidak akan pernah tahu bahwa pengantin wanita adalah Gio Keng, gadis manis galak yang indah bentuk hidungnya itu. Melihat betapa Hang Kahi Ho Atsu juga terkejut dan terheran-heran karena kakek ini pernah mendengar nama besar Chia Keng Hong, Kun Liong berbisik, Dia adalah supek Ku Chia Keng Hong, dan ternyata yang menjadi pengantin wanita itu adalah putrinya. Tentu ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan aku takkan dapat mendiamkannya saja. Hang Kahi Ho Atsu mengangguk-anggukan kepala dan menjawab dengan bisikan, Lebih baik kita melihat gelagat terlebih dahulu. Seorang sakti seperti supekmu itu belum tentu membutuhkan bantuan kita, Dan tanpa permintaannya berarti lancang apabila kau turun tangan, si Chu. Kakek ini memandang Kun Liong dengan kagum. Baru dia tahu bahwa pemuda yang dia sudah duga amat lihai ini adalah murid keponakan dari ketua Cien Ling Pai yang terkenal sekali itu. Kun Liong mengangguk maklum. Memang pendapat kakek ini tepat sekali. Supeknya itu adalah seorang pendekar sakti yang memiliki nama besar dan kedudukan tinggi sekali di dunia Kang Ong. Sekarang urusan yang dihadapi supeknya adalah urusan pribadi yang menyangkut putrinya, Maka sudah semestinya kalau dibereskan oleh pendekar besar itu sendiri. Apabila dia lancang turun tangan membantu tanpa diminta, Hal ini tentu akan menyinggung kehormatan supeknya. Akan tetapi dia juga merasa khawatir sekali. Dia maklum akan kekerasan hati Gio Keng yang tentu akan melawan siapapun, bahkan ayahnya sendiri, untuk mempertahankan pendiriannya sendiri. Dan dia terheran-heran mengapa Gio Keng memilih Liong Rukong sebagai suami. Benar-benar wanita berwata aneh sekali, wanita mendatangkan hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Lau Kimin, darah yang manis dan, hem, indah sekali tubuhnya, Telah mengorbankan diri menjadi istri seorang laki-laki berotak miring seperti Ouyang Bung. Dan sekarang, Gio Keng, putri pendekar sakti Chia Keng Hong, seorang darah yang cantik jelita, memilih Liong Rukong, putra datuk sesat ketua KWI Engpang yang sangat jahat untuk menjadi jodohnya. Betapa anehnya kelakuan darah-darah cantik itu. Akan tetapi, di samping ketegangan hatinya diang-diam dia merasa gembira bahwa tanpa disengajanya, Dalam mengikuti Hong KHA Iho Atsu yang hendak menolong seorang gadis dari sarang Pek Lian Kau, Dia telah bertemu dengan Chia Keng Hong dan Chia Gio Keng. Sesudah secara luar biasa 18 orang anggota Pek Lian Kau yang tadi berani lancang menyerang Chia Keng Hong roboh terbanting dan bingsan, Keadaan menjadi sunyi dan menegangkan. Terdengar bisik-bisik di antara para tamu yang semua memandang penuh perhatian. Gio Keng bentakan ini mengandung tenaga Hikang yang sangat hebat dan terasa menggetarkan jantung semua orang yang mendengarnya. Akan tetapi pengantin wanita itu berdiri tegak memandang ayahnya dengan matel, terbuka lebar penuh tantangan. Ayah, kau tidak berhak berbuat begini, terdengar Gio Keng berkata, Suaranya penuh duka namun juga penuh penyesalan. Gio Keng, aku melarang engkau menikah di sini dan dengan seorang tokoh sesat. Chialo Chiam Puliong Bukong meloncat ke depan. Wuut, plak, beruuk. Tubuh Bukong terlempar lantas terbanting roboh terdorong oleh hawa pukulan dasyat yang keluar dari telapak tangan pendekar sakti itu. Akan tetapi karena dia telah memiliki tingkat kepandayan yang cukup tinggi, bantingan keras itu tidak membuat Leong Bukong pingsan seperti 18 orang anggota Pek Lian Kau, hanya membuat dia pening dan dia sudah meloncat berdiri dengan muka pucat dan mati merah. Akan tetapi pemuda ini tentu saja maklum akan kelihayan calon mertua yang tidak mau mengakuinya itu, maka dia tidak berani bergerak lagi, melainkan mulai menengok dan mencari-cari Tian Hwa Chin Jin dengan pandang matanya karena untuk menghadapi Chia Keng Hang yang sakti, dia hanya mengandalkan ketua Pek Lian Kau wilayah timur itu. Namun dia melihat betapa Tian Hwa Chin Jin tersenyum kepadanya dan menggelengkan kepala, memberi isyarat agar dia jangan lancang turun tangan. Ayah, kau tidak berhak memukul calon suami pilihanku. Karena engkau sudah menolak dan mengusir kami, kau tidak berhak mencampuri lagi Chia Gyo Keng berseru keras dan dengan penuh kemarahan kepada ayahnya. Hatinya masih sakit karena teringat olehnya betapa dia diusir oleh ayahnya karena jatuh cinta kepada Leong Bukong dan kini melihat ayahnya datang mengacaukan pernikahannya. Chia Gyo Keng, kau menikah dengan seorang penjahat dan di Pek Lian Kau Tula? Kau hendak menodai nama keluarga kita? Lebih baik kau mati saja pendekar itu membentak marah. Loh Chiam Pua, harap Loh Chiam Pua Sudi bersikap sabar dan tenang tiba-tiba terdengar suara lantang dan dihadapan pendekar sakti itu berdiri dengan tegak dan dengan sikap gagah seorang pemuda tinggi besar yang tampan dan gagah. Kun Leong terkejut sekali ketika mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Leong Kong Teh. Ketika dia menoleh kepada Hang Kahi Ho Atsu, dia melihat kakek ini mula-mula juga terkejut, akan tetapi kakek itu lalu tersenyum dan mengangguk-angguk, kelihatan bangga sekali atas sikap muridnya. Namun Kun Leong merasa khawatir sekali dan menganggap pemuda itu terlampau lancang. Chia Keng Hang juga kaget dan memandang pemuda itu dengan metu bernyala dan alis berkerut. Siapa kau? Mau apa kau mencampuri bentaknya? Suaranya penuh tenaga hikang yang amat kuat. Namun Leong Kong Teh tidak mudur setapak pun, wajahnya yang tampan gagah itu masih tetap tenang dan sinar matanya tajam menentang pandang mata pendekar yang sedang marah itu. Nama saya Leong Teh, dan saya tidak pernah mengenal Lociampu maupun Putri Lociampu. Saya juga tidak hendak mencampuri urusan pribadi Lociampu. Akan tetapi, karena saya sudah lama mendengar nama besar Lociampu sebagai Ketua Cien Ling Pai, seorang pendekar besar yang selalu bersikap gagah perkasa, dan pula karena di dalam hati saya timbul rasa iba melihat Putri Lociampu, maka saya memeranikan diri untuk mengingatkan Lociampu bahwa dalam urusan ini kalau Lociampu tidak menggunakan kesabaran dan ketenangan, akan menimbulkan urusan yang memalukan. Muka Chia Keng Hang sebentar menjadi merah. Kemarahannya membuat dadanya seperti dibakar. Kau, kau manusia lancang Keng Hang yang sudah marah sekali itu menggerakkan tangannya mendorong. Li Kong Teh maklum bahwa dia diserang dengan pukulan jarak jauh, maka meskipun sikapnya tetap tenang, dia terpaksa mengangkat kedua tangannya juga untuk menangkis. Sambaran hawa pukulan dahsyat menyambar ke arahnya dan biarpun sudah dia tangkis dengan pengerahan sinkang sekuatnya, tetap saja tubuhnya terlempar dan terjengtang, seperti sehelai daun kering tertiup angin. Li Kong Teh bergulingan dan sesudah dia meloncat bangun lagi, mukanya pucat sekali, ujung bibirnya berdarah, akan tetapi dengan tenang dan gagah pemuda ini telah mencelat ke depan Chia Keng Hang lagi.